Halo guys, kembali lagi bersama gue X-Rice Gaming Kali ini gue akan membahas mengenai Crypto Blades lagi Yang dimana gue udah sehari main dan ini yang gue ketahui ya Hal yang gue pelajari 1 hari setelah bermain Crypto Blades Untuk yang pertama, untuk yang skill Skill yang gue hasilkan dalam 1 hari kurang lebih 1,2 Nah, disini ada tax 14% Yang berarti, artinya tax will be reduced 1% setiap hari Jadi, untuk kemarin itu 15% untuk tax fee-nya Nah, sekarang 14% Nah, jadi kita tunggu 15 hari baru tax fee-nya itu jadi 0 Baru kita bisa claim skill yang kita dapat dari battle Seperti itu guys Itu yang pertama Yang kedua, XP Nah, disini 0-0-0 Nah, nanti kalau kita setelah battle XP itu kita klik Nanti kita akan membayar gas fee BNB Yang dimana nanti Otomatis level dari karakter kita naik Pentingnya untuk menaikkan level karakter Di review kalian bisa lihat nih guys Ini level 11 power-nya 2200 Sedangkan ini level 10 power-nya 1090 Jadi, disini ada multiply Level 1, 1000 Level 10, 1090 Level 11, jadi 2200 Dan juga level 20, 2300 Naiknya cuma dikit Level 21 akan naik ke 3600 Untuk level-nya Eh, untuk power-nya ya Power increase-nya Nah, kalau ditanya Power buat apa bang? Oke, nanti gue akan jawab Power buat apa? Tetapi, untuk sekarang Kita Lihat untuk elemen-nya Ini ada Gue ada 3 hero Elemen water Water Dan Gloduk Gledek ya Bukan atak gledek Nah, disini Dari XP udah Disini ada earning calculator Gue juga masih belum bisa pakai Ini, bingung Nah, disini next milestone-nya Disuruh sampai level 21 Seperti itu guys Untuk stamina Yang udah gue jelasin Setiap 5 menit Akan bertambah 1 Seperti itu guys Makanya kalian Kalau udah ada 40 Atau 80 Dipakai aja Biar Nanti keisi sendiri Siapa tau Lupa ntar ketika kita lagi Battle Seperti itu guys Nah, disini Ada blacksmith Blacksmith itu Kemarin gue Nah, kalian bisa lihat Kemarin Ini yang awal Awal Dapet pedang Yang dimana Elemen-nya hijau Dan juga Nambahin strength Strength itu merah Nah, disini Nah, disini juga ada Gluduk Nambahin strength juga Merah Nah, dimari Yang gue lihat Yang gue perhatiin Ini memang Bentang 2 Tetapi Nggak nyambung Sama hero gue guys Hero gue Water ada 2 Sama gluduk 1 Jadi, yang bisa pakai Pedang ini Si gluduk Ini tuh cuma Si skabit aja Tetapi Untuk yang lain Nggak bisa Sehingga Gue beli Pedang yang Biru Yang dimana Nambahin Intelligent juga Yang biru guys Waternya Seperti itu Nah, disini Kenapa gue beli Seperti itu Karena gue bisa lihat Nanti ya Gue jelasin ya Satu persatu Disini Fork Fork new weapon Yang dimana Kita akan Dapat Persentasenya Seperti itu Bintang 1 100% Bintang 2 56% Bintang 3 21% Bintang 4 6% Bintang 5 1% Estimate cost 45, 49 skill Gila Harga Harga si Bintang 5 Itu 45 skill Guys Bayangin Lu bisa Berapa kali Main Lu dapat 45 skill Lu beli hero Yang banyak Aja Ntar Lu mainin Aja Ya kan Begitu guys Ini Untuk Yang Blacksmith Kalian Udah Bisa Lihat Nah Kalau kalian Misalnya Hero nya Gloduk Carilah Pedang Yang Yang mahal Yang Bintang 2 Dulu Dulu Aja Yang penting Ini Gloduk Bawahnya Juga Gloduk Untuk Tambahannya Biar Matching Di Elemen Kalian Gitu Guys Nah Disini Combat Nanti Gue akan Jelasin Tapi Gue ke Market Dulu Nah Caranya Untuk Market Browse Karakter Nah Ini Satu Lagi Nih Trick Buat Kalian Kalau Misalnya Kalian Punya Lebih Dari 1 BNB Atau Modalnya Mau 2 BNB Bang Oke Kalian Cari Hero Yang Levelnya Tinggi Kenapa Oke Harga Skillnya Mahal Gak Apa Tetapi Earning Itu Lebih Tinggi Karena Battle Status Combat Yang Combat Yang Didapatkan Ya Ini Setiap Kali Power Yang Kalian Ini Apa Yang Kalian Menang Itu Akan Dikalikan Skill Yang Kalian Dapatkan Sehingga Semakin Gede Level Kalian Semakin Gede Juga Penghasilan Skill Kalian Gitu Guys Contohnya Temen Gue Kemarin Modal 2 BNB Dia Beli Di Market Hero Yang Level 20 Atas Penghasilan Perharinya Dia Skill Itu 1 8 Sampai 2 Skill Bayangin 1 Skill Sekarang 500 Ribu Dia Modal 2 BNB Doang 8 Jutaan Tetapi Dia Bisa Menghasilkan 1 Juta Sehari Seperti Itu Guys Ini Penghasilan Kotor Yang Dimana Kita Belum Dikurangin Biaya Tax Fee Pengurangan Dari BNB Kita Seperti Itu Guys Nah Disini Ada Stack Gue Udah Melakukan Stack 1 Skill Wallet 1,2 Nah Ini Gue Udah Stack 1 Skill Dan Dimana Nanti 7 hari Kedepan Gue Bisa Ambil Nanti Stack Nanti Seperti Di Lock Sampai 1 Minggu Nanti Di Stack Ini Akan Mendapat 14% Guys Lumayan Hitung Investasi Seperti Itu Guys Nah Ini Untuk Browser Wipon Browser Wipon Aku Nyari Elemen Yang Sama Kayak Gue Guys Seperti Itu Nah Untuk Harganya Disini Ada Harganya Ini Elemen Seperti Itu Salah Satu Contoh Gue Jari Bintang 3 Terus Gue Nyari Yang Water Nah Disini Gue Nyari Yang High Low Dari High Low Nanti Untuk Ininya Harga Ininya Dia Pasti Yang Lebih Mahal Itu Yang Elemen Elemen Itu Sama Guys Ininya Air Ininya Air Kalau Itunya Misalnya Lightning 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 Nah Ininya Lightning Juga Nanti Yang Mahal Tuh Seperti Itu Lightning Amo Lightning Jadikan Sama Amat Karaktermu Gitu Guys Seperti Itu Oke Stack Udah Market Udah Combat Nah Kalau Kalian Mau Ngambil Nanti Nunggu Dua Minggu Aja Biar Taks Pinya Jadi 0% Ya Guys Jangan Kalau Udah Ini Langsung Mau Diambil Aja Kan Sayang Lumayan 15% 14% Gitu Itu Guys Sabar Aja Kalau Main Aksi Aja Sabar Bisa Sabar Dua Minggu Gitu Guys Untuk Ini Kenapa Kita Enggak Sabar Ya Kan Nah Ini Clear Filter Dulu Seperti Itu Ini Semua Udah Gue Jelasin Nah Kita Ke Battle Battle Gue Milih Si Kabit Yang Dimana Gluduk Kita Choose Weapon Gluduk Juga Guys Nah Posible Very Like Very Like Very Like Aja Biar Menang Itu Gede Nah Ini Yang Dinamakan Gaspi 0,0025 Nah Gaspi Nya Udah Kita Oke Dia Akan Fight For Fighting Resolve Menang Atau Kalah Semakin Tinggi Power Yang Kita Lawan Semakin Tinggi Juga Penghasilan Yang Kita Dapat Guys Ini Yang Lightning Coba Lihat 0,09 Skill Guys Karena Enemy Nya Itu Yang Kita Ini Tinggi Karena Dia Udah Level 11 Ini 0,09 Coba Kita Ke Level 10 Nih Yang Level 10 Gue Ganti Pedang Si Air Ini Penghasilan Gue 0,09 Guys Lu Perhatiin Ini Very Like Error Kali Ya Error Kali Ini Kita Ganti Lagi Guys Kenapa Bisa Error Ini Gue Juga Nggak Paham Kita Ganti Yang Intelligent Apa Nggak Bisa Lagi Error Berarti Ya Ini Tadi Kan 0,09 Oke Kita Ini 1700 Very Like Oke Tapi Kita Coba Untuk Yang Ini Dululah Perubah Waduh Ini Dulu deh Biar Menang Daripada Kalah Konfirmasi Very Like Tadi Kan 0,9 Sekarang Berapa Yang Kita Dapat Dari Level 10 Sama Level 11 Bedanya Dimana Waiting For Fake Result Lama Banget Muternya Tuh 0,07 Kan Beda Guys Karena Apa Karena Yang Menentukan Itu Yang Tadi Semakin Tinggi Power Si Musuh Yang Kita Kita Bunuh Semakin Gede Skill Yang Kita Dapatkan Itulah Kenapa Yang Gue Bilang Tadi Kalau Lu Punya BNB Lebih Lu Belilah Hero Karakter Disini Seperti Itu Levelnya Level yang Tinggi Sekalian Biar Kenapa Biar Pendapatan Lu Maksimum Guys Seperti Itu Tuh Disini Kan Banyak Tuh 7,4 Skill Bisa Tuh Level 21 Bisa Didapatkan Seperti itu Ada yang 10 Ada yang 6 Ada yang 5 Carilah yang Termurah Yang Menurut Lo Worth it Kalau Lo mainnya Dari level 1 Kayak Gue Kemarin Emang Sisi Aria Bisa Level 11 Tapi Untung 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 Combat Kayak Kemarin Ketika Gue Belum Beli Pedang Yang Water Ini Susah Menangnya Kebanyakan Matinya Very Like Ini 3500 Like Very Like Aja Yang Mending Kita Nggak Ngebuang Si Gasping Itu Nah Ada Trick Lagi Nih Dari Temen Salah Satu Nih Misalnya Lo Nggak Dapat Very Like Nih Nah Lo Ganti Senjata Guys Lo Ganti Senjata Ntar Hero Ganti Juga Si Musuh Nah Lo Carilah Yang Very Like Victory Itu Trick Nya Jangan Sampai Lupa Soalnya Kalau Nggak Ada Very Like Victory Cari Yang Lain Nah Nanti Malahan Menurut Gua Lu Buang BNB Sayang Kayak Kemarin Gua Nah Ini Gua Udah Kelar Nih Sama 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 Untuk Ixp Nanti Gua Masuk Ixp Nanti Dia Masuk Nih Ixp Nya Kesini Kalau Lu Nggak Pencet Ntar Lu Cuma Level 1 Terus Guys Kan Rugi Kita Cuma Tapi Levelnya Masuk Daripada Level 1 Terus Lu Pendapatan Lu Yang Nggak Naik Naik Ini Udah Level 12 Masuk Level 11 Power Naik Jadi 2200 Guys Itulah Sekian Dari Trick Gua Buat Kalian Yang Suka Atau Menanya Boleh Di Comment Yang Suka Like Share Juga See you In the Next Video Bye